Intro Bupati Toraja Utara Kalati Kupayembunan Senin pagi kembali menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT ke warga Lembang Buntu Batu kecamatan Tikala Penyerahan BLT tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Rita Rasinan, anggota TNI, Polri, Jubir Satgas COVID-19 Anugraya Yarundu Padang serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Bupati Toraja Utara dalam sambutannya mengatakan agar BLT yang diterima warga dapat digunakan dengan baik dan dimanfaatkan di tengah mewabanya COVID-19 Sementara, Markus Padang Kepala Lembang Buntu Batu mengatakan bantuan BLT yang disalurkan secara simbolis tersebut menyasar sekitar 192 kepala keluarga di 4 dusun yang didata oleh petugas Lembang Buntu Batu Dari seluruh dusun-dusun yang ada di sini 4 dusun semuanya akan menerima hari ini Saya sudah beri petunjuk kepada Pak Lembang supaya hari ini seluruh rakyat di Buntu Batu ke Lembang Buntu Batu itu merasakan bagaimana perhatian pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini mereka bisa mendapat sesuatu sebagai upaya untuk mendukung kehidupan mereka melalui BLT BLT yang dikasih hari ini itu akan berturut-turut 3 bulan Ada berapa jumlah total yang menjadi penerima bantuan BLT? Maksudnya jumlah KK yang menerima 192 KK yang layak menerima BLT langsung tunai dari Lembang Buntu Batu dan masyarakat Lembang Buntu Batu betul-betul mempergunakan dengan baik terima kasih terima kasih